Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk sahabat semuanya Nah kali ini saya akan membuat Percobaan bagaimana Bisa terjadinya kebakaran rumah Yang diakibatkan dari Cosleting listrik Jadi asal mulanya Bisa timbulnya api itu dari mana Pada saat terjadi Cosleting listrik Nah disini saya sudah Menyediakan trapo yang 5 ampere Dengan tegangannya Yang 13 pol Kemudian dari trapo ini Ujung yang satu ini sudah dililitkan Ke paku itu ya Yang sebelah kanan Kemudian ujung yang satunya lagi sudah dililitkan Ke paku yang sebelah kiri Jadi nanti pada saat Ini di hubung singkat Contohnya Nanti akan menggunakan Kabel Nah kabel yang seperti ini Kemudian dicoba Dengan menggunakan kabel yang seperti ini Nah selain kabel juga akan Dicoba dengan menggunakan Kawat ini ya Kawat ini Nah berikutnya lagi Akan dicoba dengan Menggunakan Timah ya ini Yang sebesar ini Jadi Nanti proses yang akan terjadi Atau reaksi yang akan terjadi Seperti apa Nah kita langsung saja ke Percobaan Yang pertama ya Nah kita akan menggunakan Kabel serabut Yang seperti ini Nah kita gunakan dulu Satu ya Kabel serabutnya Ini langsung diliti Sebelah sini Kemudian ini dilitkan lagi Di sebelah sini Nah ini Untuk percobaan yang pertama ya Dengan menggunakan Satu kabel serabut Nah jadi prosesnya Langsung ya Tidak Sampai menit Dua menit Tiga menit Tetapi detik ya Jadi dalam hitungan detik Itu langsung putus Untuk kabelnya Nah tidak bisa dibayangkan Kalau ini Tegangannya 220V Kemudian Ampernya Misalkan bisa Sampai 20A Atau 30A Nah kita akan dicoba Sekarang langsung saja Dengan menggunakan Tiga kabel Nah kita dicoba lagi ya Dengan kabel tiga Jadi itu Akan langsung itu Yang meleleh Untuk Tembaganya Dari kabel serabut tersebut Nah selain itu Kita akan dicoba juga Dengan menggunakan Ini ya Tima Nah kita menggunakan Tima Nah prosesnya akan Seperti apa Nah langsung saja Kita dicoba Jadi langsung itu ya Mencair Nah ininya Mencair langsung Untuk Proses hasil dari Cosleting listrik Yang diakibatkan Bau singkat ya Nah sekarang Kita akan Dicoba Dengan menggunakan Kawat Nah ini kawat ya Jadi kalau dibandingkan Dengan Tima yang tadi Memang ini Lebih keras Kalau kawat ya Nah ini kawatnya Terbuat dari Tempuran Baja Baja itu ya Baja Besi Langsung saja Dicoba Dicoba ya Ini dengan Menggunakan Kawat Bagaimana Proses Atau akibat Yang ditimbulkannya Jadi langsung Ini juga Meleleh ya Untuk Kawatnya juga Ini meleleh Jadi seperti ini Yang di Akibatkan Kalau terjadi Cosleting listrik Ini masih panas ya Nah ini Nah berikutnya lagi Nah kita akan Dicoba dengan Menggunakan Kabel yang Seperti ini Nah ini Kabelnya Jadi Seperti ini Kita langsung Saja dicoba ya Nah kita Lilitkan Saja langsung Disini Nah kemudian Ini juga Dilitkan Lagi disini ya Nah kita Kita langsung Dicoba Jadi Melepuh Langsungnya Seperti itu Nah Kalau sudah Putus Untuk kabelnya Jadi tidak terjadi Lagi Asap ya Nah Kalau misalkan Di sekitar sini Di sekitar Kabel Ada material Yang mudah Terbakar Maka otomatis Nanti Akan terjadi Kebakaran Nah itulah Proses Bisa terjadi Kebakaran Dari akibat Cosleting listrik Jadi pada saat Listrik Coslet Maka Dari Kabel tersebut Itu akan Terjadi Panas Kemudian Menimbulkan Api Itu ya Di sekitar Kabel Kalau ada Material yang Mudah terbakar Maka akan Langsung Terbakar Untuk Material tersebut Termasuk Rumahnya Nah Semoga bisa Bermanfaat Untuk Sahabat semuanya Yang menyimak Video ini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax